Ji, traveling yuk. Lagi bayi promo tau. Enggak, lo aja sana Solo. Hah? Ngapain ke Solo? Tiap bulan juga aku pelan ke Solo. Bukan ke Solo, tapi Solo traveling. Jalan-jalan Solo, jalan-jalan sendiri. Hah? Aku takut kalo jalan-jalan sendiri. Biasanya tuh kalo aku traveling, aku sama keluarga aku, sama temen-temen aku. Terus kalo misalnya aku jalan-jalan sendiri, nanti aku makannya gimana? Terus transportnya gimana? Terus nanti kalo aku nyasar gimana? Shhh, emang kamu pernah? Sering lah orang Easy Money gini. Awalnya sih memang takut, tapi lama-kelamaan biasa kok. Santai aja. Mantas, temen-temen banyak ya. Iya lah, coba nih. Dari Sabang sampai Merauke, siapa yang gak kenal aku? Siapa? Gak ada. Nah, bagi dong tipsnya. Terus kasih tau aku rekomendasi tempat kuliner yang enak. Santai-santai. Gampang itu mah, gampang. Gampang. Katanya kita bisa keliling Indonesia tau di taman ini. Kamu pernah gak ngerasa takut, malu, atau bahkan khawatir pas mau mencoba hal yang belum pernah kamu lakuin sendiri? Seiring beranjak dewasa, banyak hal yang akhirnya harus kita lakuin sendiri, yang tadinya didampingin sama orang lain. Rasa takut dan cemas mungkin akan muncul karena kamu gak terbiasa melakukan suatu hal sendiri. Tapi, kalau terus-terusan kayak gitu, kamu akan kesulitan untuk berkembang, dan cenderung akan terus bergantung sama orang lain. Maka dari itu, gimana caranya ya supaya bisa lebih berani dan gak salah langkah saat pertama kali melakukan hal yang belum pernah dilakuin sendiri? Yuk cari tau jawabannya! Sebelumnya jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin belnya biar gak ketinggalan setiap ada video baru. Aplikasi Pahamify isinya gak cuma video belajar sekolah aja loh. Karena sekarang ada Pahamify original series yang baru. Setelah balapan ke bulan, sekarang kita akan menjelajah planet tetangganya bumi yaitu Mars. Ada apa ya kira-kira di sana? Tonton penjelajahan planet merah di series animasi Journey to the Mars. Ayo, tambah bawasanmu dengan Pahamify original series gratis di aplikasi Pahamify. Download sekarang juga! Sebenernya kenapa sih seseorang bisa merasa takut dan juga cemas pas pertama kali melakukan hal sendiri yang sebelumnya selalu dibantu orang lain? Terkadang rasa cemas dan takut bisa muncul karena kamu merasa belum begitu familiar dengan apa yang akan kamu lakukan sendirian. Contohnya kayak tadi, kamu belum pede untuk solo traveling karena mungkin biasanya yang beli tiket transportasi, perencanaan perjalanan, atau sekedar menyiapkan makanan saat traveling itu orang tua kamu atau bahkan temen kamu. Jadi kamu kurang familiar dengan hal-hal tersebut dan gak tahu apa yang harus dilakuin kalau kamu ngelakuinnya sendiri. Selain itu, kecemasan juga bisa muncul karena adanya rasa takut akan suatu perubahan. Beberapa orang takut menghadapi suatu perubahan karena gak tahu apa yang akan terjadi. Saat kamu gak tahu apa yang akan terjadi, kamu akan membuat skenario sendiri di otak kamu dan akhirnya skenario itu malah menciptakan kekhawatiran. Hal ini juga berhubungan dengan rasa takut akan kegagalan atau sekedar takut salah melangkah. Celah untuk gagal mungkin akan selalu ada kalau kamu ngelakuin hal yang belum pernah kamu lakuin. Bukan hanya tentang kegagalan itu sendiri, tapi juga takut akan rasa malu yang akan datang karena kegagalan. Seperti yang disampaikan oleh McGregor dan Andrew Elliot, bahwa orang yang punya ketakutan tinggi akan kegagalan juga punya rasa malu yang lebih besar atas pengalaman gagal yang dirasain. Misalnya di contoh awal tadi, kamu takut gagal melakukan perjalanan sendirian untuk pertama kali karena akan ada beberapa hal yang mungkin akan terlewat dan bisa merusak perjalanan kamu. Contohnya tiket pesawat ketinggalan karena yang biasa nyiapin itu orang tua kamu. Kamu jadi ketinggalan pesawat deh, atau sesimpel kamu takut jadi malu kalau kamu gagal traveling sendirian dan akhirnya kamu malah jadi ragu-ragu. Sayangnya kalau kamu nggak berani dan bergantung sama orang lain terus, kamu akan kesulitan mengeksplor sesuatu yang baru dari dalam diri kamu. Dan mungkin kamu akan menyesal suatu hari nanti karena belum bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Tapi sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi karena ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti kalau kamu mau melakukan hal yang belum pernah kamu lakuin sendiri. Pertama yang pasti adalah persiapkan diri kamu sendiri dulu sebelum mulai. Apapun yang bakal kamu coba dan lakuin, mempersiapkan diri bisa membuat pengalaman pertama kamu jauh lebih baik. Misalnya dalam contoh solo traveling tadi, kamu bisa mempersiapkan semua detailnya sebelum kamu berangkat. Misalnya kamu bikin itinerary dulu kira-kira akan ngapain dan kemana aja selama traveling nanti. Terus konsultasi dulu sama orang tua atau temen kamu yang lebih berpengalaman. Kira-kira apa yang harus dilakuin pertama dan apa yang harus dihindari. Contoh lain misalnya, kamu pertama kali diminta masak untuk keluarga besar kamu. Kamu belum pernah ngelakuinnya sendiri karena biasanya itu dilakuin sama ibu kamu. Sebelum masak kamu bisa mempersiapkan diri dulu dengan menonton video tutorial di YouTube misalnya. Tips kedua adalah jangan malu atau takut untuk bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Kalau kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin, kamu bisa tanyain ke orang lain yang lebih paham. Dengan begitu kamu bisa memperoleh informasi dan memperkecil kemungkinan kamu untuk salah langkah. Misalnya dalam konteks solo traveling tadi, kalau kamu mau pergi ke suatu tempat dan nggak tahu banyak soal tempat itu, kamu langsung aja tanya ke orang sekitar. Daripada kamu nyasar dan traveling kamu jadi nggak menyenangkan. Dengan bertanya, kamu bisa dapat informasi baru deh. Seperti tempat makan murah dan semacamnya. Bahkan kamu juga bisa dapat kenalan baru loh. Contoh lain adalah misalnya kamu mau memperpanjang STNK yang biasanya dilakuin sama orang tua kamu. Tapi kamu bingung nih dan clueless, nggak tahu gimana prosesnya dan harus kemana dulu. Nah kamu jangan malu buat nanya sama orang lain disitu kira-kira prosesnya gimana ya. Jangan takut orang lain bakal ngetawain atau ngeledekin kamu kalau kamu nggak tahu apa-apa. Mereka pasti paham kok kalau kamu nggak ngerti berarti kamu baru pertama kali. Yang terakhir adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Saat kamu merasa takut, seringkali kamu bikin skenario sendiri atas suatu hal yang belum tentu terjadi. Misalnya pas mau traveling, kamu sibuk mikirin nih, Gimana ya kalau aku salah naik pesawat? Atau gimana ya kalau aku nanti nyasar? Dan sebagainya. Daripada mikirin kayak gitu, mendingan kamu fokus untuk mencari tahu apa yang kira-kira bisa kamu kendaliin dalam sebuah situasi. Contohnya nih, kalau kamu mau tapi ragu-ragu untuk ikut gym pertama kali sendirian, kamu bisa mempelajari etiket gym secara online. Tentu mempelajari hal tersebut berada di bawah kendali kamu. Dan kamu jadi tahu apa yang bisa kamu lakuin nantinya. Nah, beberapa hal yang nggak bisa kamu kendaliin, misalnya berapa banyak orang yang akan di gym nanti, atau apakah semua mesin olahraganya bekerja atau enggak, itu semua nggak bisa kamu kendaliin. Jadi jangan mikirin itu. Lebih baik kamu fokus sama yang bisa kamu kendaliin tadi. Setelah kamu tahu semuanya udah dipersiapkan dengan mantap, kamu nggak perlu khawatir lagi deh. Yakinkan diri kamu kalau semuanya akan baik-baik aja. Dan jangan berlarut-larut memikirkan hal-hal yang buruk yang belum pasti akan terjadi. Ngelakuin hal yang sebelumnya nggak pernah dilakuin sendiri, mungkin menjadi sebuah tantangan untuk beberapa orang. Akan tetapi, kita tetap harus belajar untuk ngelakuin beberapa hal sendiri. Karena pada dasarnya, semakin dewasa kita nggak bisa bergantung terus sama orang lain. Kita harus bisa melangkah di atas kaki kita sendiri. Atau mungkin suatu saat, kita harus udah bisa menuntun orang lain, bukan dituntun lagi. Jadi, apapun yang akan terjadi, kita harus berani untuk menghadapi suatu perubahan, dan mau mencoba suatu hal, walaupun harus dilakuin sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksikan video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Salaman Sampai jumpa di video berikutnya.